assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di lianing channel pemirsa berbahagia dimanapun kalian berada salam sehat dan salam mantap selalu di video kali ini aku masih membuat resep herbal ya pemirsa resep herbal mengatasi pendarahan atau luka bakar bahan yang saya gunakan adalah daun anting-anting ya pemirsa daun anting-anting biasanya tumbuh liar di pekarangan rumah yang biasanya dijadikan gulma ya pemirsa ternyata disitu juga banyak manfaatnya manfaatnya yaitu untuk mengatasi antibiotik anti peradangan menghentikan pendarahan atau luka supaya cepat kering selain mengobati luka bakar juga bisa untuk mengobati disentri dermatitis, biare, dan muntah darah yang baru menemukan channel saya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya mantap bahan yang perlu disiapkan yaitu daun anting-anting yang sudah saya cuci bersih dan gula pasir 1 sendok makan kita tumbuh dulu daun anting-antingnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah halus kemudian kita pindahkan ke gula tadi seperti ini kemudian kita campur kita lemat-lematkan seperti ini kemudian kita aplikasikan ke yang bagian muka misalkan ini kita ginikan seperti ini diamkan selama satu jam atau balut dengan kain bisa seperti ini nah seperti ini selamat mencoba semoga bermanfaat semoga lukanya juga cepat kering salam mantap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati